Intro Seperti janji Bapak bahwa akan ada kelas tambahan Dan kelas tambahan ini akan mempelajari tentang grafologi Apaan tuh Pak? Grafologi Apaan tuh Pak? Apaan tuh Pak? Bapak asik banget hari ini Lo maampir ke rumah gue Bapak sudah membawakan dan menghadirkan Pak Yosandi Beliau adalah Ahli Grafologi Nah kita akan dengarkan dulu Grafologi itu apa sih? Kalau boleh gak tau? Boleh tau dong Pak Boleh tau dong Jadi grafologi itu kita mau melihat kepribadian kita Dari tulisan tangan Tapi kita berbesar hati Bahwa yang kita lihat ini bukan untuk menyalakan Bukan untuk melihat aib Bukan untuk menghakimi Tapi untuk melihat kekuatan kita apa Untuk dioptimalkan Tapi kalau misalnya tulisannya-tulisannya Irfan Kan kita harus hakim Irfan Irfan apa? Irfan apa? Nur ada yang mau ditanyain Kayaknya udah mangap-mangap aja dari tadi Pan kemiringan tekat nyari Kalau Nur Mekang mun tidur miring Berarti ayah hubungan nanah hentik Bukan mau tidur ya? Mamat sampai itu ada Mamat Mamat Sini Ada apa ini rame-rame? Ini ada Pak Yos Hah? Ada Pak Yos Pak Yos namanya Pak Yos Pak Yos? Iya Yang gubernur Itu Pak Yos Pak Yos Andi Ini yang Bapak Sulap Pak Yos Andi Seperti yang Bapak janjikan Bahwa ini adalah Ahli grafologi Kok ini? Iya Kalau Mamat pengen tahu Keperbiadaan Mamat Nanti bisa lewat tulisan Ini Mat ikut bareng aja Belajar Supaya lebih jelas Gimana kalau kita Coba tes satu persatu aja Nanti Bapak mungkin bisa jelaskan Dari bentuk miringnya Dari bentuk hurufnya Orangnya seperti apa Bapak yang akan menentukan ya Siapa? Ini kan kayak ini ya Penasihat hukum Pak Di sebuah kampung Terus ada premannya Premannya marah-marah Ini bagian yang Emang udah sih Dede Pasti di luar kok Iya Oke sih Loh Mamat Semua mana? Awas Ya enggak Awas ya Coba tulis berapa huruf Berapa Sama seperti yang tadi ditulis Tegus Aku sapi Pak Kayak Aku sayang sapi Pasti punda Aku sayang Arafah Lah Oke Cieeeer A A A A Pelawan Pengen Pelawan aja Ingat A Enggak sopan Enggak ada adab Minur Panur Minur Panur Udah gak usah Minur Panur sekarang Ini dulu dong Dibaca dulu Ini dulu ya Nah ini kalau Tadi kalau misalnya ada yang soal tegaknya Ini ada soal Nulisnya naik Nulisnya naik Ini kan dari sini A Sampai Arafah itu kan Naik ke atas kan Ya Gitu kan Nah ini menunjukkan Semangatnya tinggi Motivasinya tinggi Oh Teruskan kamu dapet ranking terus ayah Iya Kamu tinggi Ya Huruf itu Satu diantara yang kita lihat ya Kalau kita mau lihat kejujuran seseorang Kita lihat huruf A nya A yang dia tulis apa adanya Menunjukkan orang yang jujur Gitu A A A Teruskan kamu Kalau kejelekannya apa Dari kamu Kejelekannya apa Apa gak terima Kejelek Kejelek Kejelekannya ada di Nul 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 yang mana Nul Udah jelas Kalau usah dikasih Nul 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 Silahkan Nul Kacau ke depan Soal Maaf kamu ya Nul Nul No problem No problem Ayo cepetan Tulis satu kali Di bawah Yang ini biasa Nulis apa Nulis apa Nulis apa Oke no problem Aku sayangkan apa Nulis apa Nulis apa Nulis apa Udah Nulis apa Nama aku gitu Nulis apa Nulis apa Nulis apa Nulis apa Nulis apa Kalau dilihat kayaknya karakternya kampungan ini Pak Yau. Mamatnya. Masih alus, tulisan anak alus. Bisa kaligrafi. Nah kalau kita mau lihat yang tulisan Nur yang berbeda di sini. Penulisan R nya seperti ini. Itu ingin menjadi artis atau orang yang berkesimpung di dunia seni hiburan. Wah, bener. Sudah Pak dia selebbran. Mungkin aku pergi ke sekolah ingin jadi artis. Oh udah Pak? Sudah, sudah. Sudah jadi artis. Selebbran. Udah nerima endorse? Berapa sekali endorse? 15 ribu. Sebat. Ini dari R nya ya Pak? Dari R nya. Kadang kan kebiasaan kita menulis misalnya R nya kan kecil ini. Dan tulisnya R nya besar. Itu M nya kenapa kayak Lope ya Pak? Kalau kayak gitu apaan Pak? Ini yang nanya Arafat. Saya bongkar nih. Bentuk yang hati yang seperti ini. Ya maupun bentuk yang misalnya ada titik seperti ini. Ya titiknya. Nur itu butuh perhatian dari sekeliling dia. Wow. Wah. Wah. Kisian Pak ya. Gak usah. Gak usah sok balu-malu ya. Sok balu pengongkar. Kita juga udah tau ya. Patusan dia caper Pak. Dia butuh perhatian. Oke oke. Kalau begitu sekarang Amanda. Oke. Amanda mau tulis apa Bapak tulisin? Nah. Tidak. Sai fah. Tentang. Tentang jangan sedih. Kamu jangan nangis ya. Tau-tau. Kau jadi kayak Mamat. Terima kasih.